Selanjutnya, Bimo. Selanjutnya, jadi semenjak memiliki dua orang anak nih, model Skelgoose Presenter, Dewi Rezer, jalan terlihat di layar kaca. Nah, ternyata istri dari aktor Marcelino Lebrang ini tengah disembuhkan dengan kegiatannya yaitu berbisnis fashion yang didukung oleh beberapa artis dan juga fashion people. Dewi Rezer memang sudah lama tidak terlihat di layar kaca karena kesibukannya sebagai ibu dari kedua anaknya. Namun, di samping kegiatannya tersebut, istri dari Marcelino Lebrang ini sedang mencoba peruntungannya dalam bisnis fashion. Jadi, aku punya bisnis online shopping, jadi kayak webstore gitu ya, tentang tas-tas second atau tas-tas yang pre-love yang punya celebrity Indonesia. Jadi, tas-tas branded gitu, kayak misalnya yang bermerek gitu, yang kayak Louis Vuitton, Gucci, Prada, Chanel. Itu kalau artis-artis kan banyak tuh punya tas-tas begituan. Nah, terus aku sama partner aku mikir, mereka kan pasti kalau ada yang baru suka beli, baru yang beli. Yang lama-lama kita jualin, mau nggak ya mereka kita bantuin jualin gitu. Awal-awalnya kita yang minta gitu, kira-kira mau ada beberapa orang, teman-teman dekat kita, Ayo dong, Bo, gue bantuin jual di web gue. Ini berdiri tahun 2011, bulan Januari tanggal 10. Pasti yang namanya artis itu orang penasaran kan, pengen lihat tasnya apa sih, apa sih yang dia punya gitu. Nah, sekalian kayak memorabilia gitu lah ya. Nah, terus juga kalau artis itu kan cenderung dia trendsetter, jadi ada barang baru dia pasti beli. Ada yang baru dia beli. Nah, yang lama-lamanya ini kan bertumpuk. Jadi, kayaknya ya mereka banyak aja branded bags-nya, jadi yaudah sekalian lah. Ada Shanti, Shanti, terus banyak ada Magdalena, ada Sandra Dewi. Selain artis juga ada ini, ada apa, ada desainer, fashion people. Sistem bisnisnya sendiri sih consignment ya, jadi titip jual. Jadi, teman-teman artis itu titip jual ke kita. Misalnya, harga tasnya dari dia berapa, nanti kita naikin lagi untuk diambil keuntungan dan juga untuk aku kirim dan nutupin yang lain-lain kayak gitu. Mungkin kalau orang-orang lihat, ada nggak ya itu yang beli, ada nggak sih masa-pasarnya ternyata banyak. Dan pelanggan kita udah ada di seluruh Indonesia, mulai dari Papua, ada terus di Medan, terus di Kalimantan, di Manado, di Jawa, di Surabaya. Ya pokoknya ya puji Tuhan di Bali juga ada, kalian kita berjualan sambil senang-senang, pelanggan juga bisa membeli memorabilia artis-artis yang ada. Saya juga ingin mengedukasi, itu tadi mengedukasi masyarakat, khususnya wanita-wanita yang di Indonesia, daripada beli yang palsu, lebih baik beli yang second gitu. Jadi ya walaupun mahal sedikit, tapi everlasting gitu, jadi tahan lama. Aha, udah tau berarti kan? Ting, ting. Para selebriti, temen-temen juga yang tadi udah liat. Fashion people. Fashion people yang mungkin udah bosen nih sama tas-tas lamanya. Tapi branded ya, branded bags, terus tapi beli-beli baru kan namanya fashion kan nggak ada abisnya. Terus-terusan ada, mungkin yang lama-lama daripada numpuk, akhirnya nggak kepakai, sayang gitu, mau dipakai juga bingung, mau dikasihannya. Tinggal telfon Dewi Reiser, dijemput nanti barang-barangnya, dilihat kalau misalnya memang masih layak jual, dijualin, dibisnisin sama seorang Dewi. Jadi duit lagi, mantep banget. Konsepnya luar biasa ya, good idea banget. Itu bedanya sama kita cukup jauh ya, Firda? Kalau Dewi Reiser itu menampung barang-barang dari para selebriti untuk diuangin, kalau kita berdua menampung barang-barang dari Dewi Reiser. Lungsurannya. Ya, lungsurannya nggak kepakai. Lungsurannya nggak kepakai.